. Warga RT1 RW17 Kelurahan Penjaringan, M. Tamrandeng Tahang, punya alasan mengapa dia menggunakan bambu untuk bendera ASEAN Games 2018. Tak cuma murah dan mudah diperoleh, bambu punya nilai historis baginya. Tamrand mengaku sebagai orang yang memasang 28 bendera negara peserta ASEAN Games di pagar pembatas. Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, depan Mall Emporium Pluit. Bendera negara peserta ASEAN Games bertiang bambu yang dipasang di kawasan penjaringan ini sempat. Menuhai cibiran sejumlah netizen dan viral di media sosial. Menurut Tamrand, bambu banyak sejarahnya. Jadi, tidak etis menghina pemasangan bendera dengan tiang bambu. Rumah saya di kampung pakai bambu. Nenek saya melawan penjajah pakai bambu runcing. Apa yang salah kalau pakai bambu, ucapnya, Kamis tanggal 19 Juli tahun 2018. Meski dihujani kritik, Tamrand berencana memasang lebih banyak lagi bendera negara peserta ASEAN Games. Lokasinya tak hanya di lingkungannya. Melainkan lebih luas lagi hingga Kemuara Baru dan Tanjung Priok. Tiang benderanya, tentu tetap menggunakan bilah bambu. Saya sudah siapkan lagi 70 bendera baru yang bakal dipasang. Ditambah limas panduk untuk menyambut ASEAN Games, kata Tamrand. Tempo.co jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!